Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Kita kembali bertemu dalam Gembala Menyapa yang pertama di tahun 2021 ini Kiranya kita semua tetap berada dalam kondisi yang sehat ya Bapak Ibu, Saudara-saudara Saya dalam Gembala Menyapa saat ini mau mengajak kita untuk berefleksi Ada satu video yang pendek yang menurut saya baik untuk kita bersama-sama jadikan renungan bagi kita Terima kasih Hahaha Hey Hey! Wala! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan berangkat dari video baru saja. Ada pesan penting yang menurut saya baik untuk kita bersama-sama refleksikan. Bahwa bisa jadi ada di antara kita yang memasuki tahun 2021 ini dengan kondisi yang masih remuk hatinya, masih patah. Bahkan ada di antara kita yang mungkin juga masih ada dalam kondisi memiliki akar pahit. Video tadi pesannya sederhana sekali bahwa banyak di luar sana mereka yang berada dalam situasi terpuruk karena kehancuran hati mereka. Dan bisa jadi kita juga adalah orang-orang yang melakukannya atau mungkin kita adalah korbannya. Dari orang-orang yang kita kenal, teman dekat kita, bahkan dari keluarga kita. Tapi di sisi lain juga sebenarnya mereka adalah orang-orang yang juga hancur hatinya. Mereka yang memiliki masalah dalam kehidupan mereka sendiri. Yesus hendak memulihkan kita. Dan satu-satunya cara adalah bagaimana kita membuka diri juga untuk Yesus datang dan memulihkan diri kita. Karena itu juga yang akan memberkati orang lain di luar sana, membantu, memulihkan orang di luar sana juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang berat rasanya, tidak sederhana. Tetapi Yesus mau memulihkan kita. Masmur 34 ayatnya yang ke-19 berkata bahwa Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan ia mau menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Semoga video singkat ini, Kembala Menyapa ini, membantu kita untuk kembali diingatkan tetap bersemangat meskipun kita berada dalam kondisi yang berat menurut kita. Dan memberkati kita sekalian, Saudara-saudara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.